Pada malam ini kami ikrarkan Supaya kami tidak dituduh pembohong agama Allah Dan ini kita bebankan bersama-sama Kita coba rasakan Mereka selama ini membayar 100% Di pondok pesantren Malam ini kami ikrarkan Anak beliau ini kita selamatkan Kami akan gratiskan Belanja anaknya itu 50% 100% belum mampu Yang 50% ditanggung oleh ahli waris Siap Isyadu an la ilaha illallah wa'bah ila syarif ala Wa isyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa wala Wa qala Allah ta'ala Di kitab Allah La'udu billahi minasyaitanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal yaksham ladhina la utaraku min khalpuhin dur'iyatan bil'ata Aku alaihim kan liyattakullaha wal yakulu qawlan sadidah Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Puji dan syukur Marilah sama-sama Kita panjangkan Yang mana Pada kesempatan Malam yang berbahagia ini Ataupun malam yang ketiga Almarhum Medanatika Mursidi bin Ibrahim Kita hadir Rumah ini Dengan tujuan Niat yang sama Kita bermohon Bermengajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kiranya Apa kesalahan beliau Selama beliau masih hidup Apa kekurangan beliau Selama beliau Masih hidup Kita minta Kepada Allah Agar diamping Segalanya Amin Selawat dan salam Tidak bosan-bosan juga Kita sampaikan Kepada cintu malam Yang besar Muhammad Selamahu wa alaihi wa sallam Keserta keluarga Dan sahabat beliau Sekalian Dan kepada Ulama-ulama Mata-tadimin Ulama-ulama Mata-akhirin Sehingga Risalah Allah ini Sampai Para kita Sampai sekarang ini Mudah-mudahan Kita selaku umatnya Kita Mendapat syamaat Dari beliau Amin Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bila Latong Berserta perangkat Yang saya hormati Imam Kapitila Bila Bila Latong Berserta jajarannya Yang akan memilihkan Para tunggu-tunggu Yang hadir Pada malam yang berbahagia ini Yang akan memilihkan Seluruh ahli ta'aziah Baik bapak-bapak Ibu-ibu Yang istimewa sekali Kepada ahli musibah Mudah-mudahan Cobaan ini Menjadi pelajaran Menjadi Untibar Bagi kita InsyaAllah Kalau bahasa Rasulullah itu Sampai-sampai Beliau Mengatakan Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Antum Salafna Wahna Mualaikum Rasulullah Di arah kubur Awal pertama Sekali Di ucap Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Selamatlah kalian Ahli kubur Antum Salafna Kalian sudah Mendahului kami Kepada Rasulullah Wahna Nulahikun Kami akan Misun Hadis ini Doa ini Ini salah satu Yang ada Faham Salafi Wahfi Hilang ini Mereka tidak Pasti Di arah kubur Mereka tidak Patut baca Doa Itu Bida'ah Itu Bida'ah Itu Bida'ah Ini salah satu Bapak amalkan Hapalkan Bila mereka Nyodorkan Apa juga Doa Rasulullah Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Wa Entum Salafna Wa Nahluna Rasulullah Mengajar Sama kita itu Bukan saya Rasulullah Bagi ada Diara kubur Selesai Seti masalah Yang kedua Dah panjang-panjang Malam ini Almarhum Berpulang Keramatullah Dalam sebuah Penderitaan Yang sangat Berkali-kali Kami pun Di pondok pesantri Sana Mendua ini Sering Kita minta doa Agar Allah Memberi kesembuhan Rupanya Kita mengharap Demikian Allah Berkata lain Makanya Dianjurkan Bagi kita Ketika kita Menjenguk Orang sakit Disuruh Berdoa Tidak pandai Bahasa Arab Disuruh Berdoa Ya Allah Kalau si sakit ini Memang lebih baik Hidup dia Daripada Mati Sehatkan dia Hidup ini Lebih baik Bagi dia Maka hidupkan Ini doa Untuk Menjenguk Orang Sakit Kalau memang Meninggal Wafat ini Lebih baik Dari dia Kepada dia Tolong Panggilkan dia Segera Ini Dianjurkan Bagi kita Yang Menjenguk Orang sakit Salah satu Almarhum Sangat berat Penderitaan Berkali-kali Saya tahu Anak Almarhum Ini Punya Anak Dua Di Pondok Pesan Kerenkani Ini Yang Kedua Yang Ketiga Ketika Almarhum Ataupun Saudara Mursidi Sudah Berpulang Kerama Tullah Tentunya Kita Kenal Dalam Bahasa Kita Dia Tinggalkan Anak Ya Anak Yatim Dia Tinggalkan Anak Ya Yatim Anak Yatim Ini Yang Ditinggalkan Oleh Almarhum Bermasalah Besar Bagi Orang Yang Setudah Dia Bermasalah Ada Tanda Tanya Besar Kalau Surah Al-Ma'un Dikatakan Ra'it Ra'italladhi Yukad Dibu Biddin Fadalikalladhi Yadu'ul Yatim Walayahuddu Ala Ta'a Bilmiskin Ini Ini Bermasalah Kita Ahli Ibadah Kita Salat Kita Puasa Ini Mohon maaf Kepada Keluarga Ahli Musibah Ini Diingat Setelah Ayahnya Tidak Ada Lagi Maka Kembali Kepada Ahli Warisnya Itu Mamaknya Orang Lemah Itu Ibunya Orang Lemah Allah Kontek Dalam Sebuah Ayat Wal-Yakshan Ladhina Lau Taraku Min Khalbihim Durriyatan Di Afa Eh Kalian Harus Takut Kalian Jangan Meninggalkan Orang Orang Di belakang Kalian Nanti Adalah Orang Yang Lemah Hendaklah Kalian Takut Kalian Tinggalkan Di belakang Kalian Adalah Generasi Generasi Yang Lemah Anak Anak Keturunan Ini dia Berpesan Kepada Ali Waris Ini Generasi Almarhum Ini Dia uji Keluarga Dengan Ujian Yang Sangat Besar Bisa Nggak Kita Menyelamankan Generasi Beliau Ini Jangan Kena Dengan Ayat Hendaklah Kamu Takut Kamu Meninggalkan Generasi Generasi Yang Lemah Terutama Lemah Imannya Lemah Agamanya Hati-hati Kata Allah Jangan Sempat Ini Ujian Kepada Keluarga Oleh Karena Itu Almarhum Ini Memberi Nilai Tambah Kepada Keluarga Jangan Sempat Nanti Kita Dituju Dituduh Oleh Al-Quran Dituduh Oleh Allah Tau Kamu Pendusta Pendusta Agama Itu Padahal Kita Rajin Ibadah Ini Padahal Kita Rajin Salat Padahal Kita Rajin Bersedekah Padahal Kita Rajin Kuasa Kita Umrah Haji Banyak Pekerjaan Baik Kita Lakukan Kata Allah Padahal Keladih Yadung Oleh Taukah Kamu Itulah Mereka Mereka Yang Menyanyi Anak Lati Dianggam Oleh Allah Pembohong Agama Tau Tau Kamu Siapa Pendusta Pendusta Agama Itu Kata Allah Rupanya Pendusta Agama Itulah Padahal Lati Yadu Mulyatin Mereka Mereka Yang Menyanyiakan Anak Yatin Ini Konsep Al-Quran Mudah-mudahan Keluarga Ini Tidak Kenan Termasuk Dayah Darul Isiklamah Kami Secara Keluarga Besar Dengan Ikhlas Berpulangnya Ke Rahmatullah Dari Wali Kami Ataupun Saudara Kami Mursidi Bin Abdullah Bin Ibrahim Di sana Anak Beliau Dua orang Sama kami Pada Malam Ini Kami Ikrarkan Supaya Kami Tidak Dituduh Pembohong Agama Allah Dan Ini Kita Bebankan Bersama Sama Kita Coba Rasakan Mereka Selama Ini Membayar 100% Di Pondok Pesantren Malam Ini Kami Ikrarkan Anak Beliau Ini Kita Selamat Kami Akan Gratiskan Belanja Anaknya Itu 50% 100% Belum Mampu Yang 50% Ditanggung oleh Ali Waris Siap Mana Ali Warisnya Siap 50% Kami Tanggung Dua orang Anaknya Kami Bebaskan Agar Anak Ini Selamat Agamanya Agar Anak Ini Selamat Pendidikannya Karena Kita Takut Dengan Bahasa Tuduan Al-Quran Tadi Dan Itu Kami Sudah Tekad Semua Semua Ini Nanti Malam Besok Saya Akan Bicara Juga Tentang Ini Juga Meninggal Salah Seorang Wali Kami Diri Ipur Yang Di Sana Mamaknya Yang Meninggal Ini Saya Juga Utarakan Kesana Sebagaimana Saya Sampaikan Di Semua Anak Yatim Semua Piatu Semua Yatim Piatu Kami Berikan Keringanan Ketika Mereka Berada Di Pondok Pesantren Darul Iskamah Mudah-mudahan Ini Allah Bantu Allah Berikan Apa Namanya Sebuah Doa Dari Anak-anak Yang Sudah Ditinggalkan Kami Kami Berdekat Andai Kata Darul Iskamah Lebih Baik Kami Akan Gratiskan 100% Kepada Anak-anak Yang Bernama Yatim Atau Yatim Atau Yatim Kami Sudah Berdekat Demikian Mudah-mudahan Allah Beri Jalan Keluar Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Pasti Beri Jalan Keluar Jadi Oleh Karena Itu Kepada Keluarga Terutama Mari Sama-sama Kita Perhatikan Anak Kita Ini Dengan Baik Jangan Kita Libatkan Kepada Mereka Orang Tuanya Tidak Ada Lagi Ayahnya Tidak Ada Lagi Maka Kita Sepelekan Ini Anak Ini Ancaman Allah Kepada Kita Bukan Kepada Ayahnya Yang Kepada Meninggal Itu Ancamannya Kepada Kita Dituduh Oleh Allah Kita Adalah Sebagai Pembohong Bapak Ibu Hadirin Sedang Ta'biah Yang Diramati Oleh Allah Subhanahu Ma'ala Terakhir Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kami Mohon Kesediaan Kalau Seorang Dari Wali Kami Ada Sedikit Belas Sengkawa Dari Teman Teman Anak Kami Yang Mendapat Musibah Pada Saat Ini Agar Menerima Sedikit Bintisat Dari Salah Seorang Dewan Guru Kami Yang Hadir Untuk Memberinya Pada Wali Kami Ataupun Salah Seorang Yang Mewakili Mohon Berdiri Jangan Dilihat Apa Namanya Banyak Sedikitnya Tapi Lihatlah Atas Belas Sengkawa Teman Teman Terima Kasih Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Bagi Ahli Musibah Insya Allah Akan Berikan Jalan Kepada Kita Semua Untuk Mencari Keremaannya Bapak Ibu Hadirin Tidang 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 Yang Dirahmati Oleh Allah Terakhir Saya Sampaikan Kita Akan Menuju Kesana Ini Bagi Kita Yang Masih Diberikan Kesempatan Oleh Allah Kita Akan Menuju Kesana Persiapkan Lah Diri Kita Kata Rasulullah Cukup Cukup Mati Itu Pelajaran Yang Sangat Besar Bagi Maka Allah Masih Beri Kesempatan Kepada Kita Tingkatkan Ibadah Jangan Laleh Jangan Sempat Lupa Jangan Sempat Lengah Jangan Kita Menganggap Dunia Ini Selama Lamanya Bagi Kita Tidak Dunia Ini Sering Yang Sudah Kita Dengar Tempat Kita Merantau Kita Akan Pulang Semua Ini Persiapkan Bekal Untuk Pulang Persiapkan Sesibuk Sibuknya Kita Sesibuk Sibuknya Kita Ibu Ibu Seberat Berat Berat Urusan Kita Maka Persiapkan Untuk Begang Kita Pulang Ke Hadrat Allah Subhanahu Wattam Tidak Ada Guna Harta Kata Allah Tidak Ada Guna Anak Kata Allah Tidak Ada Guna Amal Maka Amal Inilah Berbanyak Laksanakan Kerjakan Mudah Mudah Kita Selamat Dunia Selamat Di akhiran Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak